Kota ini viral dengan adanya salah satu warga pemilik tanah di Ponorogo menutup akses jalan dengan tembok, sehingga 13 kartu keluarga di lingkungannya Trisolir. Penutupan jalan itu berada di Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun kita tidak akan membahas kasusnya. Kita akan membahas Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan bumi rewong dan panorama alamnya yang indah, serta sejumlah fakta menarik tentang Ponorogo. Satu lagi, wanitanya yang cantik-cantik. Bagaimana kehidupan di Ponorogo? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta yang menarik? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam Ponorogo. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Ponorogo adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ponorogo Kota. Kabupaten ini memiliki ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km persegi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2022, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 964.253 jiwa. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan, dan 281 desa dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur. Hari jadi ke Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus karena pada tanggal 11 Agustus 1496 Batara Katong Diwisuda atau dinobatkan sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti ke pemimpinan sebanyak 16 kali. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Reok atau Bumi Reok karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reok. Ponorogo juga dikenal sebagai santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Salah satu yang terkenal adalah pondok modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Melarak. Setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram, Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Nasional Reok Ponorogo, Pawelinta Sejarah, dan Kirapusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. UMK 2023 Kabupaten Ponorogo sebesar Rp2.149.709. Biaya hidup di Ponorogo tergantung gaya hidup masing-masing, namun rata-rata Rp800.000-2.000.000. Kabupaten Ponorogo memiliki iklim muson tropis yang mengalami dua musim sebagai akibat dari pergerakan angin muson. Yaitu musim kemarau yang disebabkan oleh angin muson timur Tenggara yang bersifat kering dan dingin dan musim hujan yang disebabkan oleh angin muson barat-barat laut yang bersifat basah dan lembab. Curah hujan paling tinggi terjadi pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari dengan curah hujan bulanan lebih dari 200 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi pada periode bulan Juli, Agustus, dan September dengan curah hujan kurang dari 80 mm per bulan. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata 26,4 derajat Celcius dan suhu rata-rata terendah 21,6 derajat Celcius. Dan curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.400 sampai 2.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100 sampai 150 hari hujan per tahun. Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap. Fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokohan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo. Pasar Wage di Kecamatan Jetis. Pasar Pon di Kecamatan Siman dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di Kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu pasar hewan jetis yang buka setiap hari pahing. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan, sistem koleksi, distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokohan banyak berkembang di kabupaten ini, terutama toko-toko swalayan. Produk domestik regional Bruto atau PDRB tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertanian dengan pendapatan Rp3,41 triliun dan terendah adalah pengadaan listrik dan gas dengan pendapatan Rp13,11 miliar. Komoditas Unggulan Kabupaten Ponorogo, yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkih, dan jambu mete. Sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, dan kacang tanah. Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Tahun 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa, Kristen berjumlah 2.864 jiwa, Katolik berjumlah 2.268 jiwa, Buddha berjumlah 261 jiwa, Hindu berjumlah 82 jiwa, Konghucu berjumlah 14 jiwa, agama lainnya berjumlah 25 jiwa, tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa. Bahasa yang digunakan di Kabupaten Ponorogo adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Jawa Mataraman sebagai bahasa sehari-hari. Ponorogo memiliki banyak sekali kesenian daerah, salah satu yang terkenal adalah reok. Seni reok merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reok ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan, khitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. Adegan terakhir adalah singa barong yang mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan makota yang terbuat dari bulu burung merah. Namun, adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang biasanya pemimpin rombongan dan kadang-kadang dengan penonton. Terkadang seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Selain reok terdapat juga kesenian dan tradisi lain, yaitu gajah-gajahan onta ponoragan, kebuk-kebuan ponoragan, kompang otrot, keling balon lebaran, wayang purwa, jaranan tek, gong, gumbeng. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat ponorogo adalah larung risalah doa, grebeksuro, dan kirapusaka. Masyarakat ponorogo memiliki adat istiadat yang sangat khas, yaitu Becekan atau suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan, beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga. Tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau kitanan dan sejarah atau silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua. Ponorogo juga terdapat beberapa objek wisata di Kabupaten Ponorogo, diantaranya objek wisata budaya, objek wisata industri, objek wisata alam, dan objek wisata religius. Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh nasional diantaranya Nurholis Majid, Hashim Muzadi, Din Syamsuddin, dan Hidayat Nurwahid. Selain pesantren, terdapat pula pendidikan formal negeri maupun swasta. Transportasi yang sekarang banyak digunakan adalah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Ada sebagian kecil menggunakan sepeda angin sepeda ontel. Terminal utama Kabupaten Ponorogo adalah terminal seloaji yang terletak di sebelah utara Kabupaten Ponorogo, yaitu di Kecamatan Babadan. Masih ada juga kereta yang ditarik kuda atau dokar yang digunakan sebagai alat transportasi utama. Dokar biasa digunakan di daerah pedesaan, terutama untuk mengangkut pedagang yang hendak menuju pasar-pasar tradisional. Selain itu, ada juga dokar yang khusus difungsikan sebagai kereta wisata yang biasa digunakan untuk mengelilingi kota Ponorogo. Untuk menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan kecamatan-kecamatan di pinggiran tersedia pula bus mini yang relatif ekonomis. Untuk pelajar misalnya, cukup dikenakan tarif seribu hingga dua ribu rupiah. Bus mini ini beroperasi mulai setelah subuh hingga menjelang sore. Juga ada angkutan sejenis angkot, yaitu angkodes atau angkutan pedesaan yang merupakan salah satu transportasi umum di Kabupaten Ponorogo untuk daerah-daerah yang tidak dilewati jalur bus seperti Melarak, Pulung, Sooko, atau Somuroto. Ada juga bus antarkota yang menghubungkan Ponorogo dengan kota-kota di Jawa Timur. Beberapa bus antarkota yang cukup populer di Ponorogo, diantaranya Ponorogo, Surabaya yang dilayani armada bus Restu, Jaya, Mandala, dan beberapa armada bus antarkota lainnya. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar yang dilayani oleh armada bus Jaya. Ponorogo, Ngawi yang dilayani oleh armada bus Cendana. Ponorogo, Pacitan yang dilayani oleh armada bus Aneka. Dahulu, ada juga jalur kereta api Madiun Ponorogo, Selahung tetapi sudah tidak berfungsi sejak tahun 1988. Sempat berembus rencana pengaktifan kembali jalur kereta ini yang telah disetujui oleh Wakil Menteri Perhubungan Indonesia, Mangindaan. Namun tentu saja hal ini sulit untuk direalisasikan mengingat sebagian besar jalur kereta yang dulu dipergunakan sekarang telah ditimpa berbagai macam bangunan. Beranakah jenis makanan khas tersedia di Ponorogo? Sate Ponorogo merupakan salah satu jenis sate yang berasal dari daerah Ponorogo. Sate Ponorogo berbeda dengan sate Madura. Perbedaannya adalah pada cara memotong dagingnya. Dagingnya tidak dipotong menyerupai dadu seperti sate ayam pada umumnya, melainkan disaya tipis panjang menyerupai filet sehingga selain lebih empuk, lemak pada dagingnya pun bisa disisihkan. Ukuran sate Ponorogo relatif lebih besar dengan irisan memanjang. Karena ukuran yang memanjang ini, satu tusuk sate Ponorogo biasanya hanya berisi satu atau dua potong daging. Perbedaan berikutnya adalah sate Ponorogo melalui proses perendaman bumbu atau dibacem agar bumbu meresap ke dalam daging. Selain sate, juga terdapat pecel Ponorogo. Perbedaan pecel Ponorogo dengan pecel di daerah lainnya adalah bumbu kacangnya kental dan pedas serta mempunyai unsur rasa yang khas dengan aroma yang kuat. Sayur-sayurannya lengkap, tauge yang dipakai bukan berasal dari kacang hijau tetapi dari kedelai. Biasanya dilengkapi dengan petai cina lam toro dan mentimun yang diiris kecil-kecil. Pecel Ponorogo juga dilengkapi dengan rempeek atau tempe goreng. Cara penyajiannya pun berbeda dengan pecel di daerah lain. Pecel ini disajikan dengan nasi lalu sayur dan disiram sambal, kemudian diberi sayur dan sama lagi, lalu lalapan kemudian tempe goreng atau rempeek. Terdapat juga minuman khas dari Ponorogo, yaitu dawet jabung. Dawet jabung mirip dengan es cendol, namun cendol yang dipakai terbuat dari tepung aren dan tanpa bahan pewarna sehingga warnanya alami. Kuah dawetnya terdiri dari santan kelapa muda yang ditambah dengan gula aren dan sedikit garam. Biasanya ditambahkan tapai ketan dan irisan buah nangkah. Dawet ini disajikan dalam mangkuk kecil dan ditambah dengan es batu. Dinamakan dawet jabung karena asal dari dawet ini berasal dari desa jabung salah satu desa di kecamatan Melarak. Dan masih banyak lagi makanan khas yang bisa Anda temukan di sekitar alun-alun Ponorogo. Itulah beberapa hal menarik tentang Ponorogo. Apa pendapat Anda tentang Ponorogo? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton